Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hitam Tarangan Imam Ibn Ata'ila Asakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 52 Pada hikmah nomor 52 ini Imam Ibn Ata'ila Asakandari menuliskan Wangzur ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam Jadi Imam Ibn Ata'ila Asakandari ini Mengajak kita untuk merenungkan sebuah Hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pamangkanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli Pahijratuhu ila Allahi wa rasuli Pamangkanat hijratuhu ila dunya yusibuha Awim ra'atin yata rizza wa juha Pahijratuhu ila mahajaru ila'i Jadi kaum muslimin rahimahumullah Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Juga ada suatu peristiwa Yang disebut peristiwa hijrat Jadi ada banyak orang yang berpindah dari Mekah ke Madinah Secara fisik, secara lahir sama persis Yaitu orang pindah dari Mekah ke Madinah Madinah disebut hijrat Tetapi kemudian tujuan orang-orang pindah tersebut Kemudian berbeda-beda Ada yang pindah dari Mekah ke Madinah Benar-benar karena taat kepada Allah Dan taat kepada Rasulullah Maka akhirnya dia akan sampai kepada Allah Dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tetapi ada orang-orang yang pindah dari Mekah ke Madinah Semata-mata untuk mencari dunia Maka yang dia dapat dunia Pahala dari Allah tidak akan dapat Safahat dari Rasulullah tidak akan dapat Kenapa? Dari awal dia pindah dari Mekah ke Madinah Untuk dunia Misalnya dia mau bergadar Karena misalnya banyak rombongan orang-orang di Madinah Kita ke Madinah buat cari duit Nah semata-mata cari duit itu Kalau ada juga orang-orang yang pindah dari Mekah ke Madinah Itu untuk mengikuti perempuan yang mau dinikahinya Ya sudah Dia tidak dapat apapun dari Allah dan Rasulullah Terkecuali dapat perempuan yang memang dari awal dia incer untuk dinikahinya So kalau begitu dalam hidup terkadang kita Ada satu perbuatan yang sama Dilakukan oleh banyak orang Tetapi nilainya di mata Allah s.w.t berbeda-beda Yang satu mungkin nilainya ikhlas sehingga kemudian diterima oleh Allah s.w.t Yang kedua mungkin nilainya karena mencintai Rasulullah Sehingga kemudian mendapatkan syafat Rasulullah Dan yang ketiga mungkin nilainya Tidak ada ikhlasnya, tidak ada cintanya kepada Rasul Semata-mata mencari harta duniawi Bentuknya sama tetapi nilai dan kedudukannya berbeda-beda Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari Mungkin kita sama tetangga kita sama-sama keluar rumah pagi hari Pulang sore untuk mencari nafkah Untuk mencari uang, harta, benda Tetapi nilainya di mata Allah berbeda Yang satu dia keluar rumah untuk mencari riski yang kalah dari Allah Untuk memenuhi kewakiban dari Allah dan Rasulullah Memberi nafkah kepada keluarganya Nilainya top sampai kepada Allah dan Rasulullah Tetapi orang yang satu lagi dia keluar rumah Semata-mata untuk cari harta yang banyak Untuk menumpuk-numpuk Dia khawatir tidak bisa makan Cari harta yang banyak Dia khawatir tidak bisa menyukurkan anaknya Cari uang yang banyak Allah dia lupakan, Rasulullah dia lupakan Semata-mata untuk memenuhi rasa takutnya Memenuhi hawa nafsunya Nilainya tentu Di mata Allah Dalam kehidupan sehari-hari Terkadang kita melihat Orang-orang Islam sendiri itu terkadang merasa terkagum-kagum Terhadap orang kafir yang kaya raya Misalnya Yang pandai, cerdas Padahal apa di mata Allah? Nol nilainya Kenapa? Iya Dia hidup di bumi Allah Dia hidup dari riski Allah Tetapi ketika dia mengambil kekayaan Allah Tidak permisi sama sekali Tidak nyebut nama Allah Sehingga diibaratkan pencuri Nah, orang-orang yang matanya buta oleh harta kekayaan Dia akan melihat Wah, orang itu hebat Meskipun dia bukan beragama Islam Orang itu pandai meskipun dia bukan alam Bagaimana hebat Allah sendiri mengatakan nilainya nol Semua amalnya Sementara kita mengatakan hebat Nah, oleh karena itu Bahwa kita cinta dunia itu Tidak terelakkan Karena kita memang makhluk yang hidup di dunia Tapi ketika kita mau mencari figur Coba carilah figur-figur yang muslim Jangan figur non-muslim Kalau figurnya dia muslim yang kaya raya Kemungkinan besarnya Nilai kekayaannya sangat banyak Dia ada penal Kenapa? Karena dia muslim Dia mau bekerja membaca bismillah Dia mencari rezeki Dengan cara yang kalah Let's use Nah, itulah yang seharusnya kita contoh Figur-figur muslim yang kaya raya Bagi orang yang pengen kaya raya Begitupun bagi orang-orang muslim Yang kepengen jadi cerdik pandai Carilah figur-figur muslim yang cerdik pandai Jangan figur yang non-muslim Seberapa besar pun Karya non-muslim Tetapi nilainya tetap nol Karena apa? Dia tidak punya Islam Dia tidak punya iman Maka perlu kita mencari Figur-figur yang tidak contoh Dari kalangan orang-orang umat Umat Islam Sehingga benar Sehingga benarlah Apa yang dikatakan oleh Kitab Hikam Supaya kita itu Memikirkan Sabda Rasulullah S.A.W. Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana takhubbal minna Innak antasami'ul alim Watum alayna Innak antatawaburrahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashabi'an la ilaha ila anta Astagfiruka Wa atubu ilaih Wa alafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton